Hasil RISKESDAS 2018 Hasil RISKESDAS 2018 telah dirilis secara resmi oleh Menteri Kesehatan pada 2 November 2018 lalu. Potret dunia kesehatan Indonesia telah tersaji. Data dan informasi apa saja yang tersaji di situ? Kita mulai dari isu program Prioritas Kemenkes tahun ini yuk! RISKESDAS 2018 memberikan kabar yang mengembirakan terkait status gizi balita. Proporsi status gizi sangat pendek dan pendek turun dari 37,2 persen, RISKESDAS 2013 menjadi 30,8 persen. Demikian juga pada status gizi buruk dan gizi kurang turun dari 19,6 persen, RISKESDAS 2013 menjadi 17,7 persen. Peningkatan status gizi juga terjadi pada orang dewasa. Alhasil, terjadi peningkatan proporsi obesitas pada orang dewasa sejak tahun 2007 di 10,5 persen, RISKESDAS 2007, tahun 2013 di 14,8 persen, RISKESDAS 2013, dan tahun 2018 di 21,8 persen, RISKESDAS 2018. Data selanjutnya adalah cakupan imunisasi. Catatan RISKESDAS 2018 mengenai cakupan imunisasi perlu menjadi perhatian serius. Dibandingkan RISKESDAS 2013, cakupan imunisasi dasar lengkap sedikit turun. Dari 59,2 persen menjadi 57,9 persen. Padahal kita tahu, kekebalan komunitas terjadi jika cakupan imunisasi lebih dari 80 persen. Dan jika kurang dari 60 persen, peluang munculnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akan meningkat. Selanjutnya adalah data mengenai tuberkulosis. Tidak ada pergeseran angka prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis dokter, tetap di 0,4 persen. Untuk mewujudkan percepatan eliminasi TB, perlu lebih gencar lagi mengkampanyekan TOS TB. Temukan obati sampai sembuh. Yang cukup mengejutkan adalah data naiknya angka penyakit tidak menular. RISKESDAS 2018 menguak naiknya prevalensi kanker. Naik dari 1,4 per mil, RISKESDAS 2013 menjadi 1,8 per mil. Stroke naik dari 7 per mil menjadi 10,9 per mil. Penyakit ginjal kronis naik dari 2 per mil menjadi 3,8 per mil. Diabetes mellitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen. Dan hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen. Data ini sebenarnya tak mengherankan jika melihat bagaimana hasil RISKESDAS juga memotret pola hidup. Sejak tahun 2013, prevalensi merokok pada remaja usia 10 sampai 18 tahun terus meningkat, yaitu 7,2 persen RISKESDAS 2013, 8,8 persen SIRKESNAS 2016, dan 9,1 persen RISKESDAS 2018. Data proporsi konsumsi minuman beralkohol pun meningkat, dari 3 persen menjadi 3,3 persen. Demikian juga proporsi aktivitas fisik kurang. Naik dari 26,1 persen menjadi 33,5 persen. Proporsi konsumsi buah dan sayur kurang pada penduduk di atas 5 tahun juga masih tinggi, yaitu sebesar 95,5 persen. Artinya, tidak sampai 5 persen yang mengonsumsi buah dan sayur dengan jumlah cukup. Potret sehat Indonesia dari RISKESDAS 2018 ini adalah sebuah gambaran yang tentunya juga menjadi peringatan bagi kita semua untuk terus memperjuangkan Indonesia yang lebih sehat. Hasil RISKESDAS 2018 ini bisa diakses di www.litbank.depkes.go.id. RISKESDAS 2018 untuk Indonesia Sehat.